Sementara di poso sejumlah mantan narapidana terorisme atau NAPITER akhirnya kembali ke negara Satuan Republik Indonesia, NKRI. Tim Offroad, Polda Sulawesi Tegak bersama puluhan NAPITER melakukan pembentangan bendera merah putih untuk memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79, bendera merah putih berukuran 15 x 20 meter dikibarkan oleh seluruh mantan NAPITER atau narapidana terorisme di wilayah Gunung Biru, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Mantan pelaku pengeboman di Pasar Tentena, Arifuddin Lako atau Iin Brur, mengaku ia cukup mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh OPST Nombala. Pembentangan bendera merah putih berukuran raksasa sekaligus menjadi ajang silaturahmi sesama mantan NAPITERORIS di Sulawesi Tengah. Buat saya pribadi juga merasa apa ya, merasa senang, bersyukur, bisa ketemu dengan iwan-iwan yang sudah lama tidak pernah ketemu. Seperti ada ini sama, ini dari Palu juga ada. Setiap tandingan tujuh rasa khusus daya kemerdekaan ini, apa harapannya? Harapannya pertama, yang pasti kita harus merdeka dulu dari bangsa sendiri. Kalau dari bangsa penjaya pasti kita sudah merdeka, tapi dari bangsa sendiri kita harus merdeka juga. Artinya kita terlepas dari paham-paham radikalisme, maupun dari pada ketidakadilan. Jadi pemerintah juga harus terus memberikan penganyuman atau pembinaan kepada masyarakat, khususnya pada iwan-iwan yang ada. Sementara Kepala OPS Tinombala, Kombes Polboy Samola, menjelaskan kegiatan ini menjadi bentuk kecintaan mantan NAPITER untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Membentangkan bendera dengan penghormatan bendera, bentukkan ini dengan harapan agar teman-teman eksnapiter merasa kita selalu bekerjasama, merasa selalu diperhatikan, dan yang paling penting bagaimana menunjukkan bahwa Kabupaten Poso yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sudah aman dan kondusif. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso, serta mengajak para iwan mantan NAPI kasus terorisme untuk tetap setia dengan NKRI. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, Ainews melaporkan.